Oh my god, oh my god Oke guys, gue belum pernah sesiap ini untuk menceritakan sebuah cerita film Film yang akan gue bahas kali ini berjudul Fall Yang baru rilis di tahun ini Menceritakan 2 wanita nekat yang mendaki sebuah menara Dengan ketinggian 2000 kaki atau kurang lebih 600 meter Buat kalian yang suka dengan yang tegang-tegang Dijamin film ini cukup membuat hati kalian bergetar Disini gue mengajak kalian untuk sesekali mencoba memacu adrenalin dengan sebuah tantangan yang nyata Jika kalian sudah siap, yuk kita langsung saja menceritakan ini Hari itu Becky bersama dengan suaminya Dan Corner Ditemani sahabatnya yang bernama Hunter Mereka bertiga mencoba ingin menaklukkan sebuah laring gunung yang sangat terjal Pendakian pada saat itu sedikit cukup menyulitkan bagi mereka Dan di saat hampir mendekati puncak dari sebuah lubang Dhani bermaksud ingin memasangkan kail paku Dia yang tidak tahu kalau ada burung di dalam lubang tersebut Namun karena keberadaan tangan Dhani Membuat gilang itu keluar berterbangan Sontak membuat Dhani pun terkaget dan hampir terjatuh Untung saja saat itu masih ada tali pengaman yang masih menahan Dhani Becky dan Hunter sesegera mungkin mencari cara untuk menolong Dhani Namun kail tali yang tidak terpasang dengan sempurna Tidak bisa lagi menahan beban Dhani Hingga kail tali itu terlepas dan akhirnya Dhani pun terjatuh dan tewas 51 minggu kemudian Becky sangat terpukul atas tragedi yang menewaskan Dhani Becky begitu sangat mencintai Dhani Becky belum bisa untuk melupakan Dhani Bahkan dia masih sempat melepon kontaknya Dhani Hanya untuk sekedar mendengar pesan suara di handphonenya Untung saja Becky mempunyai seorang ayah yang sangat peduli Dengan keadaan Becky pada saat itu Walaupun Becky sebenarnya tidak suka Jika ayahnya selalu mengikuti kemana Becky pergi Ayahnya hanya ingin Becky tidak terlalu dalam kesedihan Lupakan kejadian masa lalu dan mulailah untuk membuka laman baru Karena walaubagaimanapun hidup terus berjalan Tapi tak sembuh orang bilang Karena Becky yang merasakan sakitnya kehilangan orang yang sangat dia cintai Tak jarang dengan Becky yang keras kepala malah membuat mereka bertengkar Saat itu Becky benar-benar berada di posisi paling terpuruk Dimana dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya sendiri Sampai suatu ketika Hunter datang menemui Becky Setelah kejadian pada saat itu mereka tak pernah bertemu kembali Hunter datang dengan tujuan ingin membantu Becky agar bisa keluar dari kondisi terpuruknya Hunter akan membuat kematian Dhani menjadi tidak sia-sia Dengan mengajak Becky mendaki kembali Namun bukan untuk mendaki gunung Tapi Hunter akan mengajak Becky untuk mendaki sebuah menara TV Dengan ketinggian 2000 kaki Dan nanti setelah mereka berada di puncak Becky bisa menaburkan abu dari Dhani disana Bukankah itu petulangan yang seru? Ujar Hunter menghibur Sekaligus meyakinkan Becky Tapi bukan hal mudah bagi Becky Justru karena pendaki itulah yang membuat Becky menjadi trauma sampai dengan sekarang Sebagai sahabat sejati Hunter berusaha untuk membantu dan meyakinkan Becky Jika ketakutan tidak dilawan Silamanya Becky akan selalu menjadi orang penakut Hunter juga mengutip ucapan perkataan Dhani terdahulu Jika ingin hidup maka jangan mati Atau terus hidup ketika kamu mati Mendengar hal itu malah membuat Becky kembali bersedih Di pagi hari Becky yang baru terbangun Dia teringat kepada omongan Hunter Dan dia juga ingat perkataan Dhani Lalu minum Hunter Becky berkata kepada Hunter seolah-olah Dia ingin membetulkan kutipan Hunter semalam Jika takut mati Maka jangan takut untuk hidup Dan akhirnya Becky menerima ajakan Hunter Menjaki menara konyol yang dia tawarkan Menara tersebut berada di tengah-tengah gurun yang jauh dari pemukiman Untuk menuju ke sana harus menempuh perjalanan selama 6 jam Dan kebetulan Hunter adalah seorang Youtuber Sekalian dia juga akan membuat konten Hunter selalu memposting video dalam setiap kegiatan pendakiannya Karena kondisi sudah malam Mereka lalu mampir di sebuah cafe Hanya sekedar untuk menginap di sana Hunter menanyakan kepada Witer soal keberadaan menara tipi B67 Ternyata menara itu sudah dekat Dan bahkan lampu yang ada di puncak menara pun sudah terlihat dari sana Diketahui kalau menara tipi B67 Adalah menara tertinggi yang ada di Amerika Namun sekarang menara tersebut sudah tidak berfungsi lagi Sebagai seorang survivor Hunter mengajarkan kepada Becky Cara charger handphone di kondisi di mana tidak ada terminal Dia memupatkan lampu yang dilepas Dengan sedikit trik hingga akhirnya charger itu terkoneksi Singkat cerita sampelan mereka di depan pintu gerbang kawasan menara Namun ternyata akses untuk menuju ke menara sudah ditutup Di sana terlihat tulisan Peringatan kalau area tersebut adalah area berbahaya Namun Hunter dan Becky tetap nekat Mereka menyimpan mobilnya di luar Dan melanjutkan dengan berjalan kaki Selama dalam perjalanan mereka menemukan ada burung pemakan bangkai Yang sedang memakan seekor anjing Sempat mencoba mengusir burung tersebut Karena melihat anjing itu masih hidup Namun kondisi anjing yang sudah tidak bisa terselamatkan Dan sampelan mereka tepat di bawah Menara B67 Menara dengan ketinggian 2000 kaki Sebelum mendaki Becky kembali harus melawan rasa ketakutannya Dia masih trauma dengan kejadian terdahulu Karena saking takutnya hingga tangan Becky pun bergetar Setelah Hunter meyakinkan Becky Lalu pendakian pun dimulai Sebenarnya kalau dilihat dari konstruksi Menara itu sudah tidak terawat lagi Malah sebagian ada yang sudah keropos Tapi mereka seperti mengembaikan akan hal itu Dengan tali yang sudah terikat kepada mereka berdua Hunter yang terlebih dahulu memanjat Dengan sedikit ragu Dan harus melawan rasa ketakutan Akhirnya Becky pun memberenikan diri Mulai memanjat dan menaiki satu persatu anak tangga Baru saja dimulai Anak tangga itu ada yang terlepas Dari situ sebenarnya Sudah pertanda buruk bagi mereka Tapi mereka tetap melanjutkan pendakian Sampai di ketinggian seribu kaki Tidak ada permasalahan berarti bagi mereka Dan di ketinggian seribu delapan ratus kaki Becky mulai sedikit agak panik Dan hampir-hampir saja Becky tidak memlanjutkannya Ditambah hembusan angin Kini sudah mulai terasa kencang Tapi karena sudah hampir sampai Becky tetap memaksakan memperanikan diri Walaupun tangganya yang tidak terapu Dan bahkan sudah berkarat Di tengah kepanikan yang dirasakan Becky Hunter masih sempat-sempatnya bercanda Dengan menggoyangkan tangga yang sudah rapuh itu Mereka tak sadar kalau sebagian baut yang ada di tangga Ada yang sudah terlepas Dan setelah melewati pendakian yang tidak mudah bagi Becky Akhirnya mereka pun sampai Di puncak menara TV B67 Antara percaya dan tidak percaya Ternyata Becky berhasil melawan rasa ketakutannya Untuk beberapa saat mereka merayakan Dan mengabadikan beberapa momen saat berada di puncak Hunter yang membawa drone juga Mencoba mengambil beberapa video Bahkan Hunter si wanita Yang sudah tidak ada takutnya Mencoba beberapa posisi ekstrim Bergelantungan tanpa ada pengamanan Becky berterima kasih kepada Hunter Karena sudah membantu untuk melawan rasa takutnya Sesaat mereka pun teringat kembali Kepada Dhani dan inilah waktunya bagi Becky Untuk melupakan kejadian terdahulu Dengan menaburkan abunya Dhani Di atas puncak menara Sedikit ucapan perpisahan kepada Dhani Lalu Becky pun mulai membuang abu itu Kepergian Dhani ternyata bukan dirasakan oleh Becky saja Hunter pun merasakan kesedihan Karena sudah kehilangan Dhani Setelah semua tugas selesai Mereka lalu memutuskan untuk kembali turun Kini Becky yang akan turun terlebih dahulu Dan disinilah awal mula Petaka terjadi Tiba-tiba tengah itu Perlahan mulai terlepas Becky yang hampir terjatuh Tapi untung saja masih ada tali pengaman Yang terikat dengan Hunter Di atas Hunter berusaha Untuk menarik kembali Becky Untuk sementara Becky Masih bisa selamat dari kematian Sempat berpikiran semua akan baik-baik saja Namun pada kenyataannya Mereka kini terjebak di sana Anak tangga itu sudah terlepas semuanya Tak ada jalan bagi mereka untuk bisa turun Becky mulai panik Sementara Hunter berusaha Untuk tetap tenang mencari cara lain Becky yang melihat handphone Ternyata di atas sana Mereka tidak mendapatkan sinyal Hunter mencoba menenangkan Becky Agar dia tidak panik Dari puncak menara Mereka menemukan sebuah teropong Dan ada suar Setidaknya itu bisa membantu Dan ada kesempatan bagi mereka Untuk bisa ditemukan oleh orang lain Sementara tas yang berisikan air itu tersangkut Yang tidak begitu jauh dari mereka Tapi tetap saja mereka Harus mencari cara untuk mendapatkan tasnya kembali Untuk beberapa saat Tidak ada yang bisa mereka lakukan Hanya bisa berharap Ada orang lain yang tahu Dan menolong mereka Hunter yang melihat handphonenya Dan melihat beberapa followernya di Instagram Terpikirkan sebuah ide Karena di atas mereka Tidak mendapatkan sinyal Hunter berpikiran Untuk menjatuhkan handphonenya Tapi sebelum dia menjatuhkan handphone Dia akan membuat postingan terlebih dahulu Meminta tolong kepada para followersnya Disini tinggal bagaimana caranya Agar handphone itu Tidak hancur saat terjatuh Hunter menggunakan sepatunya Lalu memasukkan beberapa bahan empuk Yang bisa meredam dari benturan Setelah dirasa itu sudah cukup aman Hunter lalu menjatuhkan sepatu Yang berisikan handphone Sisanya mereka bisa berharap Agar handphone itu tidak hancur Dan masih bisa terkoneksi Agar bisa memposting Postingannya Hunter Beberapa saat kemudian Becky sempat melihat ada sebuah tato Di kakinya Hunter Tidak jelas tato apa Tapi saat itu Hunter berteriak Karena melihat ada seseorang Di bawah sana Mereka berdua berusaha Berteriak sekeras mungkin Tapi sepertinya itu sia-sia saja Karena suara mereka Tidak sampai terdengar oleh orang Yang ada di bawah Becky lalu mencoba meleparkan sepatunya Berharap orang itu tahu Sempat terdengar dan melihat Ada sepatu yang terjatuh Namun semaskali orang itu Tidak menyangka Kalau ada orang lain di atas menara Dan malah melihat Kesekeliling Tidak mencoba melihat ke atas menara Tadinya Becky akan menembakkan Pistol suara itu Namun Hunter melarangnya Percuma saja Karena orang itu Kini membelakangi menara Melihat dari tropong Sepertinya mereka Yang tinggal di sana Hunter pun menunggu Saat malam tiba Dimana suara itu Akan terlihat tampak jelas Pada saat malam hari Singkatnya Setelah malam tiba Memang benar Orang itu masih berada di sana Dan saat suara itu ditembakkan Mereka yang ada di bawah pun Melihatnya Begitu bahagianya Becky dan Hunter Yang melihat ada respon dari mereka Tapi bukannya menolong Becky dan Hunter Justru orang itu datang Untuk mencuri mobil mereka Yang terparkir di depan Gerbang pintu masuk Pupus sudah harapan mereka pada saat itu Mereka berdua yang terpaksa Harus melalui malam yang dingin Di atas menara Becky sempat melihat kembali Tato yang ada di kakinya Hunter Tato yang tidak begitu jelas Tapi dari tato tersebut Becky menjadi curiga kepada Hunter Ada apa sebenarnya Antara Hunter dan Danny Dan akhirnya Hunter mengakui Kalau dia sebenarnya ada hubungan Dengan Danny Perasaan Hunter kepada Danny Tidak bisa dibohongi Hunter benar-benar jatuh cinta Kepada Danny Mereka sempat berhubungan selama 4 bulan Dan akhirnya Hunter Memutuskan untuk menghentikan hubungan tersebut Karena Hunter juga tidak ingin Hubungan mereka bertiga Menjadi hancur Hunter sadar kalau itu Adalah sebuah kesalahan Karena mencintai pria yang sama Dengan penuh rasa penyesalan Hunter minta maaf Karena sudah berhianat selama ini Mereka masih menunggu Tanpa melakukan apa-apa Becky yang hampir putus asa Menanyakan kepada Hunter Berapa lama lagi mereka Akan bertahan hidup Tanpa air dan makanan Satu-satunya harapan mereka Untuk bertahan selama mungkin Yaitu mengambil tas berisikan air Yang ada di bawah mereka Dengan seutas tali Yang tidak terlalu panjang Hunter pun mencoba Yang akan turun Walaupun itu bukan ideo yang bagus Tapi tidak ada pilihan lain bagi mereka Sayangnya tali tersebut Tidak bisa menjangkau tas itu Yang masih tergantung di pemancar Tak ada cara lain Selain Hunter harus sedikit agak nekat Dengan melepas ikatan tali Dan mencoba untuk meloncat Untung saja dia berhasil menepi Setidaknya mereka masih bisa Mendapatkan air minum Dan kini tinggal mencari cara Bagaimana dia bisa kembali ke atas Dengan bantuan toksis Hunter berusaha menggapai tali Bukan perkara mudah Tapi dia berhasil Mengikat tongis itu ke tali Tak ada pilihan lain Hunter harus kembali nekat Meloncat untuk menggapai tali itu Kini giliran Becky untuk menarik Hunter Dengan sekuat tenaga yang tersisa Becky berusaha menarik Hunter Sebentar lagi Hunter yang akan sampai Menggapai tangga Namun naas Dia malah terpeleset Hingga akhirnya Hunter pun terjatuh Becky yang sudah berpikiran buruk Kalau Hunter tidak akan selamat Perlahan mencoba Untuk melihat ke bawah Dari apa yang dilihat oleh Becky Hunter masih tergantung di tali Tak mau menyanyiakan kesempatan Becky berusaha sekuat tenaga Menarik kembali Hunter Setelah melepas dahaga Dari dalam tas ada drone Yang mungkin itu bisa menjadi kesempatan Bagi mereka Untuk menyampaikan sebuah pesan Kepada orang yang ada di bawah Mereka akan mengarahkan drone itu Ke sebuah asrama yang tidak terlalu jauh dari mereka Namun belum juga keluar dari kawasan menara Baterainya yang ternyata sudah hampir habis Tidak mau ambil resiko Mereka lalu menarik kembali dronenya Tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan sekarang Berbagai cara sudah dilakukan Tapi apalah daya Mereka kini hanya bisa pasrah Di malam hari Tiba-tiba Becky Kehilangan Hunter yang sudah tidak ada Sementara Burung pemakan bangkai sudah berkembangan Mengincar mereka Betapa terkagetnya dia Saat melihat tubuhnya Hunter Mulai dimangsa oleh burung pemakan bangkai Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja Saat itu Becky melihat lampu tanda yang ada di atas mereka Dia mempunyai ide teringat kepada trik yang pernah diajarkan oleh Hunter Soal cara charger handphone di kondisi tidak ada colokan kabel Sesulit apapun caranya Tidak ada pilihan lain Selain mereka harus nekat dan mencoba Setelah menjelang pagi Tangan Hunter yang terluka tidak mungkin Bisa naik ke atas Terpaksa Becky sendiri yang harus Memberanikan diri Untuk menaiki tiang lampu Bukan hal mudah bagi Becky Menaiki tiang itu Di kondisi dia Yang sudah sangat lemah Becky yang hampir menyerah Tapi Hunter yang berada di bawah Terus menyemangati Becky Langkah demi langkah Becky lewati dengan penuh rasa sakit Dengan nafas dan tenaga yang masih tersisa Becky terus berusaha Dan sampai pada akhirnya Dia berhasil menggapai puncak tertinggi Di benara itu Tak membuang waktu Becky langsung Menyambungkan kabel chargeran drone Tapi tak semudah melihat tutorial Yang diajarkan oleh Hunter Becky harus mencari sesuatu benda Untuk bisa menyambungkan kabel chargeran itu Dengan bantuan dari cincin pernikahan Akhirnya dia berhasil Membuat chargeran terkoneksi dengan drone Selama baterai drone belum terisi penuh Selama itu juga Becky harus berada di sana Karena hanya itu harapan dia Dengan segala upaya Becky akan tetap bertahan Butuh waktu yang cukup lama Untuk mengisi baterai drone sampai penuh Sementara cobaan dan dening tangan Datang silih berganti Kini burung pemakan bangkai itu Mencium bau darah dari lukanya Becky Tangan Becky mulai gemetar Karena sudah tak kuat menahan beban dia sendiri Di lain sisi Burung pemakan bangkai mulai menyerang Becky Menambah beban dari Becky pada saat itu Sialnya lagi Tas yang berisi air itu Malah terjatuh Tak lama kemudian Baterai drone pun Sudah terisi penuh Setelah semua sudah siap Pesan tertulis sudah terpasang Lalu drone pun Mulai diterbangkan Harapan mereka yang tersisa Tinggal drone itu Mereka harus memastikan Dronenya sampai ke tempat tujuan Dalam hati dengan penuh perasaan khawatir Ya Tuhan Sepertinya mereka sial guys Tiba-tiba drone itu malah tertabrak oleh mobil Ada saja gangguan Yang membuat mereka menjadi down Burung pemakan bangkai mencium Ada aroma putus asa Dari Becky dan Hunter Burung itu hanya tinggal menunggu Kematian menjemput mereka Memang sudah tidak ada harapan bagi mereka Untuk bisa bertahan Sebenarnya masih ada satu kesempatan lagi Yaitu handphonenya Becky Dia meminta kepada Hunter Untuk melepaskan sepatunya Becky yang akan mencoba kembali Seperti apa yang dilakukan oleh Hunter sebelumnya Namun saat itu Hunter tiba-tiba mengatakan Kalau dia tidak bisa Melepaskan sepatunya lagi Karena dia sudah terjatuh Dari perkataan Hunter Membuat Becky merasa ketakutan Dan saat Becky melihat ke arah Hunter Betapa terkagetnya dia Yang ternyata Hunter ini sudah tewas Dia tewas saat Hunter Mengambil tas itu lalu terjatuh Karena otak dan ketakutan Becky yang berlebihan Membuat dia tidak bisa menerima kenyataan Bahwa sebenarnya Hunter sudah tewas Hingga akhirnya muncullah halusinasi Yang seolah-olah Dia berhasil meluang Hunter Dan melihat Hunter masih hidup Dan kini dia baru tersadar Kalau ternyata dia Hanya sendirian di atas menara Di tengah guncangan badai Yang menerpa pada malam itu Sebisa mungkin Becky tetap bertahan Sambil melihat sebuah video Saat dia masih kecil Bermain bersama ayahnya Sementara di lain sisi Beberapa hari ini Ayahnya terus mencari keberadaan Becky Mencoba menghubungi handphonenya Tapi tidak pernah aktif Di tengah keputus asaan Becky Sempat merekam video Membuat sebuah pesan untuk ayahnya Dan mengatakan begitu Becky Sangat mencintai ayah Dan meminta maaf Atas keegoisan Becky selama ini Setelah melewati malam yang panjang Becky ternyata masih bertahan Burung pemakan bangkai itu Sudah mulai menggerokoti Dari bekas luka itu Namun ternyata Becky Sengaja menjembak burung tersebut Agar dia bisa menangkap Lalu membunuhnya Untuk bisa bertahan Becky harus memakan sesuatu Agar tenaganya bisa pulih kembali Dengan sangat terpaksa Becky pun Memakan apa saja yang ada Seperti ada sebuah harapan baru Bagi Becky Dengan seutas tali Yang masih dia pegang Dia lalu berusaha untuk turun Menuju ke jasadnya Hunter Becky tetap dengan rencananya Mengirimkan sebuah pesan Kepada ayahnya Namun disini Becky Tidak hanya membuka senpon itu Ke sepatu Hunter saja Justru dia Memempaatkan tubuhnya Hunter Memasukkan sepatu yang berisi handphone itu Kedalam tubuhnya Hunter Lalu menjatuhkan jasadnya Hunter Tak lama kemudian Akhirnya itu berhasil Ayahnya yang melihat ada mayat Yang dia kira itu adalah Becky Namun terdengar Suara dari Becky yang memanggil Becky selamat dan kembali Kepulukan ayah tercintanya Proses yang gila Untuk Becky bisa keluar Dari rasa traumatik Yang dialaminya Perjalanan dia Untuk kembali hidup normal Harus ditempu dengan cara yang sulit Bahkan harus dibayar mahal Karena harus kehilangan Sahabatnya sendiri Hidup ini terlalu singkat Jadi mempaatkan Dalam setiap momen yang ada Oke guys Jadi itulah Alur cerita filmnya Cukup membuat tegang Dan endingnya Membuat kita bersedih Semoga kalian suka Dan terhibur ya guys Mungkin sampai disini dulu ceritanya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Dan Bye bye